Intro Assini rohama dihamudohok damina siya Tuhan debata amata Doh siya nanakna Tuhan Jisus Kristus Tuhatai Amin Shalom amang enang, selamat pagi, salam sukacita Di hari yang berbahagia ini hari ini, Kamis 6 Januari 2022 Sesuai dengan kalender gerejawi kita Kita sudah memasuki minggu-minggu Epipanias Dan hari ini merupakan hari pertama minggu Epipanias Epipanias artinya penyataan hapa patarni Tuhan Jisus Dung terdidi ibana di Aik Jordan Dididi si Johannes batidi Maka mari senantiasa bersyukur memuliakan Tuhan Terlebih karena kita sudah memasuki minggu-minggu penyataan Firman Tuhan memakulingi kita di bagai sasadarion Sada Kronika 1 Tawarik 29 ayat 11 Ya Tuhan punyamulah kebesaran dan kejayaan Kehormatan, kemahsyuran dan keagungan Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi Ya Tuhan punyamulah kerajaan Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala Demikian firman Tuhan Tepat di hari pertama di minggu Epipanias hari ini Kita disapa dan diingatkan oleh firman Tuhan Tentang kemuliaan, kekuasaan, kebesaran, kemahakuasaan Tuhan kita Di dalam Yesus Kristus Kemuliaan Tuhan, kekuasaan Tuhan Nyata setelah Yesus dibaptis Dipapatar, ibana hadiriona, songon anak Nidebata, ditongga-tongga nih Hidha hajol mau Firman Tuhan untuk kita hari ini Kalau kita baca 1 Kronika 29 Merupakan doa ucapan syukur Raja Daud Karena sebelumnya anaknya Raja Salomo Yang masih belia masih muda Telah ditentukan sebagai Raja mengganti Raja Daud Dan setelah Raja Daud mempersiapkan segala sesuatu Secara khusus untuk persiapan pembangunan baik Allah Dia mengumpulkan persiapan-persiapan untuk pembangunan itu Dan umat yang dipimpinnya juga dengan sukarela Ikut membantu memberikan persembahan Untuk melancarkan rencana itu Maka Raja Daud memuji memuliakan Tuhan Dalam doa ucapan syukurnya Dia memuji Tuhan Dia memuliakan Tuhan Karena dia mampu melihat kekuasaan Dan kemuliaan Tuhan Kemaha kuasaan kebesaran Tuhan Dalam perjalanan hidupnya Secara khusus melalui anaknya Raja Salomo Dan umat yang dipimpinnya Maka satu hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara Mari kita senantiasa belajar untuk melihat Betapa besarnya kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kita harus mampu melihat Dalam aktivitas kita satu hari ini Mari senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan Karena Tuhan lah yang empunya Kerajaan, kuasa, dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Patarma sini rohani di patah Dingolumuna sederion Merhiti hapa patar ni Tuhan Dan Yesus Kristus Tuhan 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 Terima kasih telah menonton! Nomor 10 Ayat 8 Ayat 8 Ayat 8 Ayat 9 Ayat 9 Ayat 9 Ayat 9 Tuhan Yesus memberkati God bless you Non-stop